Jelang Ramadan, harga-harga bahan pangan mulai merangkak naik. Pedagang nakal pun mulai beraksi. Pulang kilogram daging ayam busuk dan tahu berodamin B4 yang berbahaya pun kembali ditemukan di pasaran. Perlahan namun pasti, harga-harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik jelang Ramadan 2013 ini. Dari sayuran, pembuh dapur, telur, hingga daging dan ayam semua mengalami kenaikan. Inilah yang dimanfaatkan para pendagang nakal untuk merauk untung berlipan. Seperti yang terjadi di pasar anyar kebon kembang Bogor, Jawa Barat. Jelang bulan puasa, petugas menemukan sejumlah daging yang mengalami awal kebusukan. Dari penampakan kulitnya, daging ayam busuk ini terlihat kusam dan lebam. Petugas memastikan, daging ini telah disimpan terlalu lama. Para pendagang berdali, mereka terpaksa menimbun daging ayam tiran atau mati kemarin lantaran dagangan yang tak laku akibat naiknya harga. Mereka pun kemudian mencampur daging ayam tiran dengan daging baru. Tadi tidak ada, tidak ada yang busuk tadi ya. Karena itu berpeluang untuk terkontaminasi bakteri. Sehingga nantinya kalau dimakan, daging akan mengaruh pada yang diari dan sebagainya. Tak hanya ayam tiran, petugas gabungan dari Dinas Pertanakan dan Pendagangan Kota Bogor juga menemukan tahu yang positif mengandung zat racun berbahaya, yaitu Rodamin B4. Setelah menyita belasan ekor ayam busuk dan tahu beracun musiman ini, petugas berjanji akan terus melakukan razia guna mengantisipasi peredaran makanan yang mengandung zat berbahaya di pasar-pasar. Petugas juga akan menyelidiki dari mana daging busuk dan tahu beracun itu berasal. Memaju Anda, Bogor, Jawa Barat